Terima kasih. 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 formil ini itu tidak pernah dihitung. Sebenarnya menurut saya mobilitas itu tidak turun. Tetapi apalagi kalau misalnya menghitung mobilitas itu dengan menggunakan sistem informasi yang tersedia saat ini seperti Google Mobility itu tentu biasnya sangat besar untuk bisa menganalisis menggunakan data tersebut. Data-data proksi itu teman-teman statistician biasanya yang menggunakannya. Kami para epidemiolog lebih menggunakan data-data yang real di lapangan dibandingkan proksi. Dan yang real di lapangan tadi yang kita lihat sudah curi-curi mudik. Betul. Jadi memang betul sekali kita itu lemah di data ujinya sama tracing tadi. Di seluruh dunia, di negara-negara itu, itu yang kuat. Anggaran besar untuk di situ. Nah sekarang sudah diputus sejak April ya, tanggal 1 April. Lalu sedang mendidik babinsa. Ini juga bukan orang yang biasa melakukan pendataan. Jadi pasti kerja keras. Nah ini yang saya khawatirkan. Kenapa sih 1 April diputusnya? Kenapa tidak tunggu setelah lebaran? Karena justru data pengujian dan tracing ini yang paling penting. Kita kalau naik pesawat kan cuma dilihatkan itu, dokumen antigen hanya di tangan-tangan dicap. Masuk nggak ini ke data tracing? Saya yakin tidak. Nah ini yang menjadi persoalan. Belum lagi cara meng-entry data itu di seluruh Indonesia bervariasi dan jaringannya juga tidak semua baik. Ini juga yang meragukan. Jadi sekali lagi, apapun mau di kebijakan seperti apa, kalau pengujian dan tracing itu tidak betul sulit sekali kita bisa menanggulangi epidemiologi ini. Apa? Epidemi dari COVID-19 ini. Ini harus terus dijalankan, tetapi yang jelaskan kebijakan yang tampak dan dipahami masyarakat sekarang, yang di depan mata dan yang mudah dimengerti adalah jangan mudik. Jangan mudik. Dilarang mudik. Ya, tapi kan nggak bisa, tapi Gubernur Jawa Tengah juga mudiklah sekarang gitu kan. Itu kan, dan memang orang sedang mudik ini. Nanti bisa datanya Organda bisa memberikan yang lewat darat itu berapa, dan juga asosiasi asosialan, inaka dan sebagainya itu bisa dihitung dan pasti naik. Karena saya katakan tadi. Tapi kalau tidak dilarang? Ya, sekarang mau dilarang, saya memang suka dilarang pada kurun waktu tertentu awalnya. Kalau sekarang sudah tidak ada gunanya sekali dilarang itu. Tambah bablas nanti Mas? Ya, itu tadi. Data tadi menjadi penting. Jadi ketika dia berangkat kan diperiksa, itu masuk di data. Kan dua minggu dia harus simpan. Ada e-hack, ada yang form kuning itu. Kalau misalnya pilihannya adalah larangan dengan sanksi yang ketat dan kontrol yang maksimal. Kecuali ada itu, dan kita sanggup. Persoalan kan tidak ada orang sanggup, itu berapa hari? Tanggal 7 sampai tanggal berapa hari? Tanggal 6 sampai tanggal 17. Itu melelahkan. Jaga 24 jam ini aparat, saya tidak yakin. Polisi sudah bilang akan menambah sekat-sekat menjadi sampai 330 sekian penyekatan. Kurang, jalan tikusnya banyak kok. Itu akan lebih dari situ. Saya tidak yakin itu berhasil. Kita lihat saja mungkin perkiraan saya salah ya, tetapi itu sulit sekali. Apalagi kalau... Tadi kata Mas Fajro harus optimis Mas? Ya, optimis ya optimis. Tetapi kan harus diantisipasi. Kita kan banyak yang kalau kita tadi, kita dikenal orang banget bilang, eh, saya ini, ah, saya ponakan nih. Polisi yang dibawa, kalau tidak digeser dia. Bisa pindah Kapolsek di Sorong sana, daripada di Jawa. Itu kan dilema di lapangan sekarang. Kak Korlanta sudah bilang juga bahwa sanksi terhadap aparat yang apa namanya, sengaja membiarkan atau tidak tidak menjaga ketat penyekatan itu akan dua kali lebih lipat. Kita lihat nanti, apakah Kapolseknya bisa dicopot atau tidak? Siapa itu Kapolseknya? Kan kita juga nggak tahu. Jadi ini dilema di bangsa yang besar ini. Tapi sekali lagi, untuk menanggulang itu saya setuju dengan epidemiologi, data. Karena dari situ kita bisa mengawasi. Justru dana di data saya nggak tahu berapa besar. Karena itu besar. Apalagi kok diputusnya 1 April itu yang saya agak heran. Harusnya terus dulu. Nanti setelah lebaran baru dihilangkan. Mas Andre, sanksi-sanksi yang akan diterapkan berkaca dari yang tahun lalu. Apakah menurut Anda larangan mudik tahun ini akan lebih efektif? Karena toh kita sudah belajar dari apa yang kita alami tahun lalu, Mas Andre? Mungkin dalam konteks saya sebagai Organda, untuk angkutan umum pelatangannya bisa efektif, Pak. Karena jelas terlihat. Kendaraannya jelas, priduninya jelas, plat nomornya jelas, tempat beberangkatannya jelas, operatornya pun jelas. Tetapi kan bukan hanya di situ. Sehingga tadi saya sampaikan, DPP Organda mendukung kebijakan yang sulit ini diambil pemerintah. Tapi, ya mohon rasa optimisme tadi yang Pak Juh sampaikan, diberikan lagi kepada kita. Karena selama setahun, mohon maaf Pak, terus terang rasanya kurang, Pak, kami diberikan. Karena terbukti banyak sekali operator kami yang sudah dikandangkan, parkir, bahkan sebagian leasingnya pun nggak mau ngambil. Karena mungkin nggak cukup. Mereka mau ngambil, mau dibawa kemana juga. Jadi, karena kebijakan ini masih bersifat general, Pak. Sehingga kami sangat berharap kebijakan kali ini bisa benar-benar terasa di sektor-sektor yang terdampak sangat parah. Sehingga bisa memangkitkan rasa optimisme bahwa kita mendapat perhatian pemerintah juga, supaya bisa bangkit. Baik. Mas Andre, terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa malam ini, Mas. Terima kasih, Mas. Kita harus break. Setelah break, saya akan minta Mas Fadjur untuk tadi menanggapi yang kita diskusikan setelah pariwara. Tetap di sini. Baik, baik. Terima kasih. Terima kasih.